Halo Sias, kita ketemu lagi kali ini saya akan membahas buku Ramadan Jones Accounting Information System chapter 3 Documenting Accounting Information System dimana arti documenting disini adalah kita menggambarkan proses bisnis melalui media gambar SIA part 1 ini saya akan membahas tentang menggambar melalui UML apa itu UML, oke kita lanjutkan pertama kali kita harus mengerti kenapa kok ada documenting di dalam sistem formasi akutansi jadi documenting ini bukan artinya kita melihat dokumen ya, tapi disini artinya documenting itu kita mendokumentasikan jadi kayak misalnya kita kalau acara pernikahan mendokumentasikan acara pernikahan yaitu melalui apa melalui video dan foto-foto oleh ada bagiannya fotografer atau videomaker nah, documenting SIA ini adalah kita menggambar proses bisnis suatu perusahaan suatu perusahaan nah, proses penggambar ini bisa dalam bentuk gambar yang biasanya kita kenal ada gambar flowchart ada gambar DFD data flow diagram ada UML nah, untuk part 1 ini kita akan membahas UML sama seperti yang telah dijelaskan tadi, ketiga gambar atau termasuk UML ini adalah merepresentasikan tentang bisnis proses atau kejadian-kejadian makanya ini erat sekali dengan chapter 2 dimana kita mengidentifikasi kejadian karena kita harus melakukan apa yang ada di chapter 2 itu yaitu mengidentifikasi kejadian baru kita bisa menggambarkan nah, tujuannya adalah tujuan utamanya adalah membuat kita lebih cepat atau lebih mudah untuk memahami bisnis proses untuk mengerti sistem yang sedang berjalan kalau kita sudah mengerti nanti akan mendesain desain juga kita mau menunjukkan ini desain kita maka kita akan melalui gambar juga seperti orang membangun rumah untuk sebelum dibangunkan digambarkan dulu mendesain nah, ini kita mendesainnya bukan rumah tapi kita mendesainnya proses bisnis gitu ya dan seandainya kita mau lihat sistem lama dan sistem baru melalui gambar itu akan lebih cepat kelihatan banget mana yang berubah karena dari gambar itu kelihatan biasanya oh, ini tadinya tiga langkah sekarang sudah jadi empat langkah seperti itu atau dari tiga langkah sudah jadi dua langkah sehingga di gambaran itu kelihatan banget kalau sudah berubah nah, sekarang kita masuk ke topik kita UML ini ada di halaman 7-8 di mana dijelaskan di situ sebenarnya UML tapi ini juga gambar-gambar yang lain semua gambar itu sebenarnya adalah peta untuk mengerti bisnis proses jadi sebuah peta kayak gambaran proses bisnis kalau kita lihat peta map jalan itu kan ada gambar-gambarnya ada gambar rumah ada gambar jalannya terus ada gambar bangunannya mungkin jalannya belok terus ada lamp traffic light itu juga ada digambarkannya nah ini sama jadi UML termasuk juga flowchart dan DFD yang akan kita bahas minggu depan itu juga sebuah peta untuk mengerti proses bisnis di mana untuk UML petanya itu menunjukkan tahapan-tahapan kegiatan atau event yang terjadi event 1 digambarkan event kemudian berlanjut ke event 2 berlanjut ke event 3 nah mungkin Syas berpikir ya masa sih dengan menggambar lebih muda kok dilihat-lihat menggambar lebih susah sebenarnya enggak karena kita belum ini kan masih belajar jadi kita belum pernah menggambar kelihatannya susah oke saya tunjukkan kurang lebih gambarnya seperti ini wah kayaknya kok susah banget ini ini apaan ini gitu ya tapi sebenarnya gini dengan melalui gambar ini kita itu bisa melihat proses bisnisnya nah gitu dan lebih cepat ini kita enggak baca apa-apa tapi dari gambar ini gitu ya dari gambar ini kita bisa membaca ada siapa aja apa yang dilakukan dan dokumen apa yang terkait sama makanya itu kita sebut peta sama seperti kita kalau tanya jalan ke orang lain ya nah ini saudara bayangkan aja sias bayangkan aja kalau kita bertanya pak jalan penuju tunjuan plasa itu dari kampus di noyok lewat mana ya kan alternatifnya banyak bisa lewat SMA Sinlui bisa lewat jalan mojo pahit nah seperti itu terus dia bilang oh nanti gini ya terus habis itu belok kanan belok itu nama kek narasi sehingga yang orang yang bertanya ini harus membayangkan dan kemungkinan yang dia bayangkan dengan yang diceritakan itu bisa beda misalnya dia membayangkan jalannya pendek atau dari misalnya yang menunjuk jalan itu bilang nanti dari perempatan itu belok kanan gitu ya misalnya nah dipikir perempatan itu masih jauh padahal perempatannya dekat nah kalau seandainya kita ada google map itu akan atau map-map yang lain itu akan memudahkan kita menuju ke tempat yang kita tuju daripada mendengarkan narasi orang yang menceritakan makanya hari kini teknologi informasi sangat membantu sehingga banyak orang sekarang sudah pakai google map atau sejenisnya untuk dalam nyetir juga dia jadi sama aja itu dia bertanya tapi langsung dijawab bukan dalam bentuk narasi kata-kata tapi langsung dalam bentuk gambar map sehingga itu petah untuk jalan raya misalnya nah ini petah untuk proses bisnis nah kita lihat aja disini saya belum membaca ini cerita apa sih tapi dari sini kita lihat ini ada pelanggan ada pelayan ada staff dapur ada kasir ada manager ada register kas itu yang untuk menerima duit oh ini apa sih oh ini pesan makanan ini pelayan ini menerima pesanan kemudian staff dapur menyiapkan makanan kemudian pelayan menyiapkan makanan pelanggan bayar diterima kasir nanti kasir untuk register diterima manager nah tanpa kita membaca seperti kemarin kalau sias ingat kemarin yang kemarin itu kasus angelo dinner nah sebenarnya yang kita lihat ini sebenarnya kasus angelo dinner oke kita lihat kalau dalam bentuk narasi nah ceritanya kan banyak kita harus membaca dan ini butuh waktu juga mungkin kita harus baca dua kali tapi dengan lihat gambar kalau kita sudah biasa dengan simbol dan kita sudah biasa dengan bentuknya akan lebih cepat ya tapi terus terang untuk menggambar tetap sias harus tetap membaca kasusnya untuk bisa membuat ini tapi nanti kalau misalnya kita sebagai mau mendesain mau menjelaskan ke orang akan lebih mudah seperti ini atau kita memperbaiki sistem lama misalnya take ordernya diperbaiki nanti take order di garis warna merah nah kelihatan oh kita akan memperbaiki di sisi ini jadi gambar ini akan membutuhkan waktu yang lebih cepat oh ya pasti ada kurang lebihnya jelas narasi itu pasti akan lebih lengkap tapi dia takes time gitu ya nah kalau gambar mungkin tidak selengkap narasi tapi dia sudah bisa menggambarkan nah seperti itu oke sekarang kita kembali ke map tadi nah itu nah kemudian UML singkatan dari Universal Modeling Language ya yang terdiri dari dua dalam bentuk overview dan detail yang kita bahas dua-duanya tapi fokus kita adalah ke overview UML oke kita kenal UML dulu jadi dia juga menggabarkan dokumen yang terjadi gitu ya memang biasanya si orang menggunakan flowchart dan DFD ini biasanya untuk yang menggunakan file-file jadi tergantung kebutuhan juga nah itu ya ada nanti ada standar-standar simbol yang harus kita pelajari nah high level itu adalah yang overview low level itu yang detail nanti kita akan membahas jenisnya UML oke nah sekarang kita membahas jenisnya yang pertama overview diagram overview diagram itu high level view artinya dia itu langsung satu gambar yang menceritakan suatu proses bisnis gitu ya jadi cuma satu gambar dia akan makanya disebutkan high karena dia satu gambar gitu ya nah nanti akan menggambarkan event nah ini bukan menggambarkan eventnya aja tapi juga menggambarkan urutan sequence event jadi urutan jadi bukan hanya bilang adanya ada ini 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 tapi dia bilang nanti kejadian pertama itu adalah mencatat pesanan kejadian yang kedua itu adalah nah pasti akan ditunjukkan di gambar kemudian juga akan membahas informasi yang mengalir di antara kejadian kejadian satunya jadi tiga hal yang kita bahas di UML Overview kejadiannya apa tahapannya apa gitu ya termasuk orang yang terkait di dalamnya juga informasi yang mengalir antar kejadian detail sama sebetulnya cuma dia benar-benar detail jadi tidak membahas satu proses bisnis misalnya tentang penjualan tapi dia membahas tentang khusus penerimaan pesanan khusus pengiriman barang khusus menerima uang jadi gambarnya itu per event per event atau per dua event kalau misalnya eventnya itu tidak bisa dibisakan maka digambarkan sedangkan yang tadi overview itu mengambarkan satu siklus satu siklus yang dibahas sedangkan detail itu mengambarkan per event oke kita kembali ke overview sebagai topik utama kita nah yang kita lihat ini adalah yang overview nah gimana sih supaya bisa menggambar ini apa yang aku harus lakukan sias jangan lupa disini saya kasih halaman halamannya maka sias bisa membuka buku ramadhan juts itu untuk melengkapi keterangan saya ini saya mereview buku ramadhan juts oke kembali ke topik kita jadi gimana sih aku supaya bisa menggambar ini gitu ya startnya gimana startnya yang pertama kita harus mengerti simbol-simbol yang dipakai samalah seperti kita kalau di google map ataupun membaca membaca map yang pertama kali kita harus mengerti simbol gitu kan ya oh ini artinya simbol kalau misalnya simbol gambar kayak gini itu menunjukkan stasiun gitu ya oh kalau kayak gini berarti menunjukkan traffic light nah seperti itu kita harus ngerti gak gitu bahaya misalnya simbol H oh pd aja misalnya kita traveling simbol H kita mencari hotel maka kita cari simbol H ini ternyata H nya itu bukan hotel tapi hanya hospital nah loh berarti sampai situ salah itu karena tidak mengerti simbol makanya mengerti simbol itu sangat penting oke kita akan lihat simbol yang pertama kali adalah swim lane swim lane itu adalah garis-garis yang ada di sini nah ini swim lane itu adalah kayak kolam renang itu ya kan kolam renang kalau dibuat lomba itu ada garis-garisnya nah ini ya sama ini berarti ada berapa swim lane 1, 2, ada berapa lane ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti di gambar ini ada 6 lane nah seperti itu ini jadi swim lane ya apakah harus horizontal gak boleh vertikal boleh boleh vertikal malah biasanya sih dari atas ke bawah ya bukan dari kiri ke kanan tapi tergantung apa namanya kertas atau media yang kita pakai dan juga kenyamanan yang menggambar jadi bisa horizontal bisa vertical sedangkan yang kita lihat ini adalah yang horizontal gitu kok vertical ya berarti nama-namanya di atas ini seperti di buku yang di buku itu adalah yang vertical jadi customer di garis sini layan di garis kitchen staff di garis nah itu ke bawah ya kasir di garis manager di garis register nah seperti itu jadi dia ke bawah oke mau ke bawah ataupun mau ke samping yang penting nanti gambarnya harus ada aturan mainnya tapi kita mengenal simbol dulu ya nah swimline sudah sekarang solid circle solid circle itu adalah lingkaran yang berwarna penuh warnanya apa harus hitam ya biasanya kita pakai hitam karena buku juga cetakannya hitam putih ya black and white biasanya sih hitam gitu nah ini tanda start yang harus dimulai tergantung bisa again inside bisa again outside senyamannya yang menggambar nah ini makanya ini kelihatan ini tanda start penting gak tanda start oh iya kalau seandainya tidak ada tanda start ini seandainya tidak ada tanda start ini kita akan bingung sebenarnya ini mulai mana ya ini kebetulan gambarnya simple kalau gambarnya misalnya ruwit mungkin kita harus benar-benar apa melakukan mata untuk melihat tanda panah yang paling awal dimanakan itu kan takes time seandainya ada kayak gini kan kita sudah langsung bisa tahu oh ini loh tanda mulainya nah seperti itu ini namanya tanda mulai oke bull eye mata sapi ya memang selalu pakai mata sapi tidak pernah cat eye ya ya memang dari sononya dinamakan bull eye bull eye ini artinya gambarnya seperti ini ya jadi lingkarnya di tengah makanya seperti mata sapi telur ya juga namanya mata sapi ya tidak pernah mata binatang yang lain oke nah tidak pernah mata burung juga badan mata burung juga begini ya oke ini menunjukkan apa tanda selesai artinya kalau ini tanda mulainya kita membaca peta itu nah ini sampai finishnya nah seperti itu ya harus supaya orang ngerti oh ini selesai tidak berlanjut ke mana-mana lagi nah itu eh tanda ini ada di sini nah ini artinya selesai untuk UML itu hanya boleh di satu pages satu halaman jadi tidak boleh bersambung makanya harus diatur sedemikian lupa cukup untuk satu halaman nah ini tanda mulai tanda selesai rodet rectangles seperti ini ini untuk menggambarkan kejadian jadi kalau misalnya yang di bab 2 kalau saudara ingat sebentar saya akan tunjukkan seperti kasus Angelo Diner nah itu kan ini ada kemarin kita belajar kejadiannya kejadiannya kalau pakai yang versi ini berarti kita pakai kejadiannya ada 5 maka nanti membutuhkan membutuhkan kotak ini sebanyak 5 minimal ini menunjukkan kejadian nah ini adalah yang menghubungkan kejadian satu ke kejadian yang lain kejadian yang pertama ke kejadian yang kedua atau kejadian kedua ke kejadian yang ketiga dan keempat nah seperti itu itu pakai tanda panah yang nyambung tidak putus-putus dan ada eronya nah seperti itu kalau mau menggambarkan dokumen maka pakai simbol ini ini untuk menggambarkan dokumen dan kalau bisa dikasih inisial dari nama dokumen bu saya mau nulis nama lengkap ya monggo kalau gambarnya cukup kita kan sudah tahu tadi gambarnya seperti ini kalau misalnya mau digambar disini kan kalau misalnya ini misalnya nota penjualan atau sales ticket ini kan berarti harus disini sales ticket ya kalau cukup malah nanti gambarnya kepenuhan makanya kita pakai inisial capital letters ya pakai urut besar sebaiknya sesuai dengan nama dokumen misalnya sales ticket EST atau nota penjualan NP gitu supaya orang tidak berpikir dengan sulit sesuai dengan urut besarnya setiap kata dari nama dokumen nah seperti itu kemudian ada simbol lagi nah ini kalau tadi kan simbolnya tanda panah yang tidak putus-putus kalau ini tanda panah yang putus-putus jadi itu menunjukkan aliran informasi kalau tadi menghubungkan kejadian satu dan kejadian dua kalau ini aliran informasi jadi berkaitan dengan dokumen bisa dari kejadian ke dokumen gitu ya atau dokumen ke dokumen atau kejadian ke eh kejadian ke dokumen event ke dokumen atau kebalikan dokumen ke event atau event ke file master komputer atau file ke event gitu ya jadi ini untuk menunjukkan aliran informasi ya kubik ini kayak kubik yang biasanya kita main untuk yang warna-warni itu ya jadi kubik ini bentuknya 3x3 jadi ada 9 kotak kadang-kadang ada kalau di gambar manual itu kadang-kadang siasnya ada yang gambar lucu-lucu jadi kotaknya diperbanyak ini ditambah satu garis lagi jadi 12 di gambar satu garis lagi ada 15 satu dibikin rapat garisnya enggak ya gambarnya jangan diubah-ubah jadi ini kubik 9x3x3 nah seitu jadi gambarnya ada 9 kotak jangan dirubah-ubah ini untuk menggambarkan file seandainya dalam kasus itu ada komputer sistem yang mengalirkan informasi juga nah seperti itu maka kita menggunakan ini tapi kalau misalnya yang kasus yang saya sadapin itu adalah manual dimana tidak ada file dan tidak usah digambar file-nya jadi ini jika jika yang digambar itu adalah komputerized system sistem yang terkomputerisasi tapi kalau enggak kita cukup sampai dokumen yang menggunakan ini tapi titik-titik ini juga karena ini kan untuk menggambarkan aliran dokumen nah ini brands diamond itu yang menunjukkan jika ada pilihan gitu ya bukan banyak kan dipakai di detail uml overview jangan jarang gitu ya tapi bisa ada kasus-kasus tertentu yang kita mau enggak mau harus pakai brands atau diamond ini makanya nanti diamond ini akan muncul di detail uml karena dia lebih sering dipakai disitu sedangkan overview jarang nanti di overview kita tidak ada simbol ini ya tapi nanti saya jelaskan artinya ketika di detail tapi simbol ini boleh juga dipakai di overview jika dibutuhkan nah seperti itu oke semua ini ada di buku juga penjelasannya sekarang saya akan ke tahapan-tahapan dalam melakukan menggambar sias dapat melihat di halaman 85 itu ada 6 step untuk overview diagram uml ya step pertama adalah membaca ceritanya membaca ceritanya kemarin kita sudah membaca ceritanya di bab 2 jadi apa yang kita pelajari di chapter 2 itu akan dibahas lagi di chapter 3 kasus-kasusnya tidak baru kasus-kasusnya juga yang pakai yang ada di chapter 2 nah seperti itu juga tugasnya nanti juga terkait dengan punyanya minggu lalu karena apa kita harus mengerjakan dulu yang ada di chapter 2 yaitu apa membaca naratif dan mengidentifikasi event gitu ya terus dikasih nama jadi ini seperti yang telah kita lakukan minggu lalu yaitu kita baca ini kemarin ya terus di garis-garis itu step pertama nah ini step kedua kita bikin seperti ini makanya chapter 2 itu adalah langkah awal untuk menggambar apalagi kita kalau masih beginner ya belajar menggambar siya sebaiknya menggunakan tabel ini supaya kita tidak kembali ke baca yang seperti ini kalau baca seperti ini lagi kita kan harus mengingat-ingat atau apa tapi kalau sudah pakai ini ini lebih sistematis ya sehingga kita bisa langsung oh berarti nah dari sini ya kita ke baca yang kemarin Angelo Diner itu yang ceritanya pelanggan datang terus pelayan mencatat kemudian ini saya melanjutkan yang kemarin jadi saya tidak mengulang secara detail ya staff dapur menyiapkan makanan gitu ya pelayan mengambil makanan kemudian terus nanti kalau sudah selesai makan pelanggan akan membayar terus kasis akan memproses memasukkan ke kas register nah di sini ada kas register dan register di sini ada kata-kata register yang sudah diprogram berarti ini computerized system jadi ada computer system maka ada yang harus digambar di computer system ya di sini sebut tabel ini berarti ada master file atau transaction file master file dan transaction file juga sudah kita bahas di chapter 2 part 2 ya kemarin saya sudah bahas master file itu adalah sesuatu yang relatif permanen sedangkan transaksi adalah event yang terjadi nah seperti itu kemudian nanti ada akhir shift akan menutup kas register dia bukai ringkasan penjualan yang nantinya akan diverifikasi oleh manager dari restoran tersebut itu ya nah kalau cerita kayak gini kan kita harus mengingat-ingat makanya kemarin kita bikin seperti ini nah yang kita pakai nanti yang versi yang 6 ingat kemarin yang angelodiner ada 2 versi ya ada versi yang 5 ada yang versi yang 6 dimana versi yang yang ada 6 kejadian ini kita split yang langkah ini oke saya kembali ke sini nanti kita kembali ke soal angelodiner langsung menggambar ya nah langkah ketiga kita harus tahu siapa agen yang main nah karena kita sudah bikin langkah kedua maka gampang banget untuk menentukan siapa yang main ini kan kelihatan pelayan staff dapur pelayan lagi berarti masih 2 kasir orang ketiga manager oh ini berarti ada 4 tapi jangan lupa tadi ada komputer system jadi ada 5 atau di UML komputer system itu punya satu line sendiri satu bagian sendiri di swim line itu jadi ada 5 ini minimal tapi kalau kita misalnya mau gambar lengkap pelanggan juga digambar berarti ada 6 6 swim line jadi kita harus tahu pemainnya setelah tahu pemainnya kita akan bisa gambar swim line nya nah kalau nanti step 5 setelah menggambar swim line setelah kita memberi agen-agen nya kemudian kita akan menggambar kejadiannya sesuai di tempat agen jadi siapa yang melakukan apa ya kita gambarkan kejadiannya kalau kita sudah menggambarkan kejadiannya kita sudah urutin kejadiannya oh ini habis ini habis ini habis ini nah maka langkah yang kelima adalah kita menggambar dokumen yang terkait juga menunjukkan aluran informasinya makanya kita nanti pakai garis-garis yang putus-putus kemudian kita juga habis langkah kelima kita akan menggambarkan file komputer jika itu komputer organisasi sistem tapi kalau misalnya itu adalah manual maka kita cukup sampai step 5 gitu ya nah ini adalah guideline-guideline yang saya ringkas gitu ya ketika gambar swimline itu setiap person gitu ya jangan lupa tulis namanya nah ini untuk menggambar urutan event juga itu digambar aja yang inside agen agen internal harus lengkap yang outside dependent anda mau gambar atau tidak nah seperti itu cuman biasanya orang menggambar supaya ceritanya tidak terkesan kok kayak keputus-putus gitu ya jangan lupa ada tanda start jangan lupa ada tanda berakhir ini tanda start untuk solid circle ini ada blue eye nah itu untuk menggambarkan kejadian menggambarkan dokumen jangan lupa ngasih nama ke dokumennya dan harus dikaitkan aluran informasinya kemudian nah ini akan menggambar komputer iya komputer itu punya kolom sendiri punya line sendiri dalam swimline nah seperti itu terus nanti harus kita gambarkan aluran informasinya terkait dengan tabel ingat tabel itu ada tabel atau file tabel itu nama kata lain dari file file master file transaksi orang bisa bilang itu tabel master master table atau transaction table nah gitu tabel induk atau tabel transaksi sama jadi kata tabel sama kata file itu sama oke nah ntar lagi kita akan menggambar uml yang overview ya nah hard part waduh berarti kok belum apa-apa kok sudah dibilang bagian tersulitnya ya jadi saya jangan salah justru yang sulit itu bukan di chapter 3 tapi di chapter 2 yaitu apa kita harus mengidentifikasi kejadian kalau identifikasi kejadiannya salah ya gambarnya salah dong kalau misalnya misalnya gambarnya cuma 2 kejadian tapi di gambar 8 kejadian ya salah dong itu berarti bukan overview jangan-jangan yang digambar detail nah itu jadi penting banget apa yang dilakukan di chapter 2 dan kita harus tanda-tandain secara jelas gitu ya nah justru easy part bagian yang muda itu di chapter 3 kita mulai menggambar terus kita menggambar swimline-nya terus menggambar event-nya terus tahapannya terus kemudian kita menggambar dokumen kemudian tabelnya mungkin yang agak harus berpikir lama di gambar tabel ya karena kita tidak terbiasa dengan sistem kompetensasi dan baru belajar tapi bukan artinya susah ya namanya baru PDKT dengan SIA istilahnya kalau misalnya kita PDKT waktu pacaran kan penuh penyesuaian harus mengerti harus hati-hati nah seperti itu jadi ketika nanti sudah menggambar SIA saya akan merasakan tapi saya ingatkan coba gambar secara manual baru nanti kita belajar secara aplikasi kalau kita belajar dua-duanya nanti bisa BT bisa bingung karena kita menyesuaikan pada dua hal menggambar UML-nya juga menyesuaikan pada aplikasinya nah seperti itu oke soal yang dibahas adalah Angelo Dinner yang kemarin oke ini soalnya Angelo Dinner ada di halaman 30 chapter 2 yang kemarin sudah kita bahas dan kita sudah garis-garisin maka saya akan tidak membaca ulang tapi saya langsung ke tabel yang sudah kita buat waktu di chapter 2 nah ini sama ada di halaman 31 saya pakai yang versi yang 6 kejadian nah seperti yang sudah kita baca kejadian pertamanya itu adalah mengambil pesanan yang dilakukan oleh pelayan nah informasi yang kita butuhkan adalah di tabel di kolom kejadian agen internal dan dokumen sumber ya kalau kita sudah membuat ini maka lebih enak tidak baca soal yang kayak tadi tadi itu jadi ini langsung mengambil pesanan oleh pelayan dengan menggunakan nota penjualan menyiapkan makanan staff dapur dengan menggunakan nota penjualan menyajikan makanan pelayan dengan nota penjualan menerima uang tunai kasir dengan nota penjualan kemudian menutup kas register kasir dengan nota penjualan dan lingkasan penjualan kemudian direkonsiliasi oleh manager dengan nota penjualan lingkasan penjualan dokumen sumber itu adalah dokumen bukan uang atau cek ya nah berarti kita harus tahu ini berarti ada berapa agen itu langkah pertamanya kita harus sudah ngerti ceritanya sudah tahu kejadiannya ada 6 tapi untuk menggambar swim line untuk menggambar kolam-kolam renang itu kolam-kolamnya ada berapa itu sebanyak agen internal yang bermain nah kita baca ya agen internal yang bermain ini ada berapa orang pelayan satu ya staff dapur dua pelayan lagi tadi sudah dihitung balik satu jadi tetap dua kasir tiga kasir lagi jadi tetap tiga manager apa ini adalah yang ke empat tapi di dalam cerita itu juga ada pelanggan cuman pelanggannya adalah agen eksternal mau digambar boleh tidak boleh nah yang saya pilih adalah saya mau menggambar maka lima gitu ya selain empat disini pelayan staff dapur kasir dan manager saya tambah dengan pelanggan tapi boleh digambar boleh tidak tergantung kondisi dan yang akan sias rencana gambarkan ya jadi ada yang sudah selesai ada lima nah ingat ini adalah komputerisasi sistem kan dia ada register nah disini ada tulisan register register itu adalah dianggap sudah pakai komputeran ini secara elektronik yang biasanya ada di tempat makan itu ya disitu ada sudah ada sistemnya sehingga orang tidak ketik-ketik banyak lagi tapi cukup kodenya sudah keluar harganya otomatis harganya sudah diset di dalam komputer nah itu berarti ada filenya di dalam di dalam mesin itu maka ini komputer sistem maka harus digambarkan kolom tersendiri maka ada enam sekali lagi saya ulang pelayan satu staff dapur dua pelayan tadi sudah dihitung kasir tiga kasir lagi tiga manager empat pelanggan lima dan komputer sistem yaitu register enam maka saya akan bikin enam garis nah ini saya selihat pelanggan pelayan staff dapur kasir manager register jadi ada enam sesuai yang kita tentukan bu urutannya gimana apakah menurut abjad atau menurut seenak gue saran saya saya sih tidak bisa mengatur sias juga boleh sih menurut abjad atau seenak gue tapi gambarnya nanti jadi jelek kalau tipsnya kalau mau menggambar dengan baik jadi naik turunnya event itu tidak seperti detak jantung yang lagi tidak normal naik turun naik turun seperti gitu maka sebaiknya dalam menaruh nama agen internal itu sesuai urutan ini saja pelayan oh ya kan kita ingat sebelum pelayan itu adalah pelanggan memesan jadi pelanggan kemudian pelayan kemudian staff dapur kan pelayan lagi tidak usah dihitung kemudian kasir manager komputer sistem adalah yang paling terakhir nah sesuai ini pelanggan pelayan jadi sesuai urutannya saja sesuai yang ada di tabel yang kita buat di chapter 2 kemudian staff dapur kemudian kasir manager komputer sistem akan terlihat di bawah nah ini tolong jangan ditulis komputer ya sias karena apa di cerita endodiner jelas-jelas dia pakai nama register kalau dia pakai nama komputer misalnya kayak di supermarket itu kan tidak pakai oh supermarket pakai register ya mungkin ada tertentu-terentu yang kasusnya itu cerita pakai komputer inputnya pakai komputer maka disini tulisannya komputer tapi kalau jelas-jelas pakai register ya tulisnya register gitu ya oke kita sudah selesai ini kita sudah sampai langkah ketiga step pertama tadi membaca step kedua sudah membuat tabel step ketiga kita buat streamline yang ada agen internal dan agen eksternalnya jadi ini oke boleh dibuat vertikal seperti yang ada di halaman 88 oke silakan Sias lihat video ini bisa di pause kalau Sias ingin membaca ulang narasinya dan kepingin melihat langkah-langkah di slide sebelumnya oke saya lanjut setelah kita menggambar agen internal langkah selanjutnya itu adalah kita menaruh kejadiannya kejadiannya pun ada di tabel ini kejadiannya apa mengambil makanan menyiapkan makanan menyajikan makanan menerima uang menutup register merekonsiliasi nah ini yang digambar kok banyak oh ya ini karena saya startnya dari pelanggan pelanggan memesan tapi ini tidak ada di tabel ini iya itu cuman pelengkap aja saya tidak mau saya tidak mau saya tidak mau oke sebentar saya akan coba saya tidak mau saya tidak mau mulai dari sini boleh tidak saya mulai dari sini kejadiannya langsung sini gitu ya ini saya jadi rusak ya ini tidak pakai kan tidak ada di tabel boleh boleh lah siapa yang melarang sesuai nih sesuai tabel tadi mengambil pesanan kemudian menyiapkan makanan kemudian melayat menyajikan makanan terus menerima uang lu ini kok customer membayarnya supaya ceritanya lebih enak aja kan karena disini kan ada agen eksternal jadi ini dipakai enggak aku tidak mau aku tidak mau pakai ini aku mau gini aja ini langsung ke sini boleh boleh lah tapi ini terlalu lebay ya sias ini kan bisa disederhanain seperti ini nah gitu jadi ini karena komputer kadang-kadang dia membuat garis-garis sendiri kalau dilihat di saya mundur sebentar ya kalau dilihat disini nah ini lebay banget ini pakai bengkok-bengkok seperti ini ini bukan salahnya ini saya ngambil dari slide originalnya Ramadhan Jones ya jadi waktu dia menarik garis itu otomatis bentuknya gini dan ini harus dirapikan satu-satu seperti ini kan ini kan bisa dirapikan juga ngapain belok-belok ini kan bisa tanda panas satu gini ya bisa atau belok gini kan bisa ini malah pakai model-model ya ini karena dia lupa rapiin aja nah seperti ini juga kebanyakan model menurut saya sehingga membuat mata itu sakit karena gambarnya jadi kayak rumit sebenarnya ini sederhana ini cuma garis ini ke sini makanya cara gambar yang bagus adalah bisa dibaca dengan enak oleh pembacanya map yang bagus adalah map yang bisa dimengerti dengan cepat oleh pengemudi kalau masih pakai belok-belok gini pengemudi bisa tabrakan lama-lama kalau lihat handphone google mapnya atau map online nya nah seperti itu jadi sebaiknya dirapikan yang benar oke kita kembali ke gambar tadi jadi boleh gak saya kalau kayak gini boleh-boleh aja sasa aja gitu ya sesuai kan ada 6 kejadian ya disini ya ada 6 ini ada 6 take order menyiapkan menyiapkan makanan menyajikan makanan menerima uang menutup register mencocokkan nah kita harus taruh kotak-kotak ini di pelakunya jadi kalau ada ini enak mengambil makanan itu pelayan oke kita taruh kotak yang menyiapkan staff dapur ya taruh aja disini yang menyajikan pelayan lagi ya taruh aja disini kotaknya jadi asal rapi ya kalau gak rapi ini urutannya gak gini ya nanti kayak naik turun-naik turun yang saya bilang oh terus menerima uang siapa? baru kita kasih tanda panahnya jadi Anda boleh ngambar kotak-kotaknya atau langsung aja ini terus ini ini ya seterah seterah sias mau gimana tapi ini adalah menunjukkan kejadian dan urutannya sekuensinya dari kejadian jadi ini urut nah kok ini gak boleh dibawa gini misalnya ditanya kan enak dibawa gini misalnya ini saya ganti ya supaya gak rumit nah ini kan saya menggantinya saya harus nah kayak gini kan enak gini bu gak bisa karena apa jadi kalau kita menggambar secara horizontal sebenarnya ini ada artinya kalau ini kayak gini ini artinya dilakukan bersamaan ya ini masih bisa tapi kan menyiapkan sama menyajikan makanan gak bisa dong ini di bawahnya atau di sampingnya persis karena ini kan disiapkan dulu baru disajikan urutannya loh istilahnya dalam menitan waktu itu ini dibikin dulu baru ini baru ini nah seperti itu mungkin kalau take order dengan sorry mungkin kalau yang nanti saya kembalikan ya kalau ini gak mungkin bersamaan karena apa kan pelayan nulis dulu baru kitchen kitchen staff menyiapkan baru disajikan makanya semakin ke kanan semakin ada kegiatan-kegiatan baru gak boleh sejajar gitu sama dengan horizontal Anda bisa lihat di halaman 90 eh vertikal kalau vertikal makin ke bawah itu adalah kegiatan yang berikutnya artinya menit yang berikutnya jadi tidak bisa sejajar di atas semua walaupun dilihat di gambar loh ini kan sepi ngirit tempat memang gak boleh ya ini digambar kenceng semua dibawah ini gak jangan atau di atas digambar di atas semua supaya gak berhalaman-halaman oh gak bisa gitu ya karena apa itu menunjukkan urutan waktunya kalau horizontal semakin ke kanan kalau vertical semakin ke bawah oke saya pause saya kembalikan ke gambar asalnya yang ada pelanggan nah kalau misalnya sias menggunakan ini maka sias tidak usah pakai customer ini dihapus aja jadi swimline ini dihapus aja cukup ini boleh? boleh siapa yang bilang salah benar juga bisa kok gitu ya tapi yang boleh dihilangkan adalah agen eksternal cuman kadang-kadang cerita itu jadi aneh apalagi kalau dikirim kalau ini kan restoran kebetulan makanan dikirim di tempat yang sama tapi kan ini jadi aneh kalau dilihat disini kayak maksa loh masa kasir menerima duitnya dari pelayan padahal maksudnya dari pelanggan tapi karena tidak mau ngambar pelanggan jadi ini kayak maksa gitu makanya saya cenderung pakai customer oke saya kembalikan dulu ke bentuk semula nah ini bentuk semulanya saya kembalikan sama ini tidak dihitung walaupun disini ini salah dong ini kan 6 ini kan jadinya 8 kalau dihitung 1,2,3,4,5,6,7,8 kan ketambahan 2 sini padahal di tabel sini kan 6 ingat yang dilakukan oleh agen eksternal itu tidak dihitung yang dihitung adalah yang dilakukan oleh agen internal disini adalah agen internal customer itu adalah agen eksternal makanya ini yang dihitung 1,2,3,4,5,6 tetap sama nah seperti itu nah di posisi ini take order boleh sejajar dengan order food karena memang nanti ya saya coba perbaiki memang ini kan customer ngomong pelayan nyatet memang ini kejadiannya bersamaan kalau mau dibuat gini ya boleh tapi kalau misalnya seperti asalnya gini ya tidak salah juga kan customer ngomong ini baru nyatet nah seperti itu oke oke saya kembalikan ke bentuk asal nah kalau kita sudah selesai dengan event kita sudah selesai dengan langkah ketiga kita sekarang ke langkah yang eh sorry ini langkah yang yang kita lakukannya ini adalah langkah yang keempat tadi kan yang pertama membaca yang kedua membuat tabel ini adalah langkah yang kedua ini adalah langkah ketiga dimana kita juga nulis akhir internalnya ini adalah langkah keempat sekali lagi ini semakin ke ini ya nanti kalau misalnya sias menggambar di tugas atau di ujian atau di kesempatan lain itu yang susah yang melihat yang susah itu yang mengkoreksi memang kalau di sini posisi saya dosen saya harus menerima gambaran apapun yang dibuat oleh mahasiswa saya misalnya ini hanya beda tidak urut tapi dia gambarkannya benar tidak apa-apa makanya kadang-kadang gambar itu aneh-aneh tapi ingat ya garisnya itu garis ya bukan kadang-kadang karena tidak pakai penggaris jadi melengkung itu salah ya kita pakai line kita pakai nanti kan continuous line jadi ini pakai garis lurus-lurus gini cuman mungkin tidak usah terlalu bergaya seperti belok-belok seperti ini oke sekarang kita sudah langkah keempat sekarang kita langkah ke lima langkah kelima adalah memberikan dokumen nah kita lihat di sini siapa yang pakai dokumen oh pelayan sama staff dapur nih pakai terus nanti staff dapur kasih ke pelayan nih terus nanti pelanggan pakai ke kasir nih nah ini oh nanti ini nah kalau ada ada ini kita sudah tahu aliran-alirannya maka kita tinggal taruh gambarnya tadi kan kayak gini tanpa tanpa dokumen sekarang kita sudah ada dokumennya nah ini karena terjemahan jadi mungkin di buku aslinya itu pakai sales ticket nah karena kita terjemahan itu pakai nota penjualan nah kita pakai yang sesuai yang ada di soal seharusnya kalau ini nota penjualan ini jadi singkatannya NP dan kalau bisa di dalamnya gitu ya yang baik itu di dalamnya seperti yang saya bilang waktu di sini ini kalau digambarkan di luar ini resiko nanti tidak tahu yang mana kalau ada gambarnya banyak dokumennya cuma satu dokumennya dua jadi gambar dua misalnya ini nota penjualan sama ringkasan jadi gambar dua tidak cukup dong ini tidak harus centi yang sama lain di sini misalnya ini 5 centi oh ini berarti di sini ke sini harus 5 centi enggak kalau memang di sini akan banyak gambar kita lalu pelayan itu keuncur dua kali atau mungkin tiga kali dan kasir itu banyak kerjaan ada benar-benar duit juga menutup register boleh dibuat lebih besar lebih lebar boleh jadi tidak harus sama seperti ini kalau bisa sama dan rapi ya ini kan kita pakai komputer gitu ya tapi kalau manual kan kadang-kadang kita gambar kotaknya kegedean gitu oh ya saya lupa nah makanya itu ketika kita mengerjakan tahap dua step kedua waktu memberi nama kejadian jangan terlalu panjang cukup menggambarkan kejadian itu mengambil pesanan boleh mencatat pesanan boleh menerima pesanan boleh pakai web pakai kata kerja ya yang ditulis di kotak-kotak ini adalah kata kerja oke kita kembali ke sini sekarang pakai dokumen customer kan tidak pakai dokumen waktu dia pesen dia kan ngomong si pelayan kan nyatet terus dikasihkan ke kitchen staff atau staff dapur nah ini makanya ada dokumen di sini dimana menggambarkan kalau pelayan mencatat makanya arah panah informasinya nah ini yang putus-putus itu arah informasi informasinya itu adalah pelayan mencatat informasi ke dalam nota penjualan makanya dari kejadian ke arah dokumen karena apa itu artinya pelayan nyatet ke dalam dokumen makanya tandanya itu ke sini terus dikasihkan ke kitchen staff tapi kitchen staff kan tidak nyatet dia membaca jadi ada aliran dari dokumen ke kejadian kan dia waktu menyiapkan makanan lihat dokumen jadi dia datanya itu dari dokumen makanya aliran informasinya dari dokumen ke kejadian jadi jangan salah ya pasti ada in dan out dan dokumen ini cuma ada in dan out jangan jangan ada lagi innya dua enggak biasanya in dan out mungkin outnya bisa dua masa book outnya bisa dua bisa misalnya ternyata pelayan ini waktu dia nyatet jadi kayak kita di restoran kadang-kadang lihat pelayan itu nyatet di catetannya itu rangkapnya tidak cuma satu ada rangkap putih dan rangkap merah sama pelayan mungkin habis nyatet pesanan dokumennya dikasihkan ke staff dapur dan kasir oh berarti ada dua nih ada sini dan ada di sini yang digambar aja di sini kalau dari pelayan kasih ke kasir nah seperti itu nah kan bingung kalau kasih ke kasir gimana dong gambarnya kan ada dua gitu ya saya ungroup nah berarti ini jangan digambar di sini kalau sias gambar di sini kan enggak bisa ke kasir ini garis enggak beli tabraan makanya harus latihan menggambar supaya enggak bingung waktu menghadapi kasus sudah terbiasa nah seperti ini kan ya memang yang bagus dokumennya siapa yang nyatet itu dokumennya ada di posisi lainnya ini itu tak bisa tapi ini kalau digambar di sini terus gimana dong kalau ceritanya dia juga kasih ke kitchen staff dan kasir maka ini ditaruh di luar aja di sini anak-anaknya saya ubah ya nah ini ini saya cepat-cepatan jadi miring ya sebenarnya kita tidak disarankan miring gini tapi ini saya maksain oke kemudian ini ke sini tidak boleh tabraan ya nah ini kan misalnya saya bisa naikin kalau misalnya itu memang kejadiannya nah ini kan akan bisa lebih rapi nah seperti ini makanya kita belajar manual dulu ya kita belajar manual dulu supaya tidak ribet seperti ini nah terus dia kan tidak cuma kasih-kasir aja dia kan juga kasih eh dia juga cuma kasih ke staff dapur aja tapi dia juga kasih ke kasir nah untuk waktu nagih tapi ini nanti ada bentuknya ya misalnya dua kali gambar gini terus gini nah seperti itu tidak seperti ini tapi saya akan menggunakan garis yang ada jadi ini seharusnya ini ada ada cerit terus gini nah ini artinya kalau saya menggambar gini ini artinya si pelayan nyatetnya sekali tapi dokumennya itu rangkap kayak kita nulis setoran bank cukup nulis sekali tapi kan ada karbonnya kertas NCR itu namanya kalau kertas yang ada karbonnya yang kertas putih diatasnya bawahnya ada pink ada yellow ada kuning gitu ya dimana kita tulis sekaligus bisa nembus ke bawah itu namanya kertas NCR ya Nancy Charlie Romeo NCR nah kertas NCR ini sama si pelayan satu dikasihkan ke staff dapur satunya dikasihkan ke kasir jadi cukup gambar satu cuman titiknya ini ada dua artinya aliran informasinya ada dua ini kita sudah tahu dari tidak usah baca cerita dari gambar ini kita sudah tahu kalau kertasnya ini ada dua satu dikasihkan ke staff dapur satu dikasihkan ke kasir jika ceritanya seperti itu ya tapi kalau tidak ya seperti tadi gitu nah kalau tidak ke kasir boleh gak gambar kayak gini boleh ya sama aja sih tapi ininya juga harus dibindah ya nah seperti ini gitu oke saya kembalikan ke bentuk asalnya saya sebentar kasih saya waktu jadi ini sudah ya nah terus ingat gak kertasnya ini kembali lagi ke sini tapi gak usah digambar lagi ini langsung digambar lagi kertasnya sudah ke pelayan bu aku mau gambarnya gak apa-apa berarti gambar aja disini satu dokumen dari kasir ke pelayan terus itu pelayan ke pelanggan boleh gak masalah tapi dia ini kan sudah bilang maksudnya tadinya kan dari pelayan ngapain digambar lagi kalau misalnya sias gambar disini ada dokumen terus titik-titik nah kan gak bisa maksudnya gini gak bisa kita melakukan seperti ini sebentar ya saya ungroup dulu gak bisa kita melakukan kasih disini dimana ini adalah kasir eh staff dapur kasih ke pelayan ini salah kalau kita gambar kayak gini salah total lubuk disini kan staf dapur pakai nota kemudian dikasihkan ke pelayan notanya berarti kan staf dapur itu mindai nota ke pelayan iya tapi kan staf dapur gak ngasih inputan ke ini berarti gak bisa dong gambar gini kan kalau ini bisa karena apa pelayan yang nulis staf dapur yang baca nah masalahnya staf dapur itu gak boleh coret-coret ke dokumen dia kan memasak jadi dia tidak ada tanda panah ini dan dia tidak melakukan nulis jadi kita gak bisa gambar ini kalau kita tidak bisa gambar ini nah ngapain digambar ini gak usah gak usah digambar ya kembali aja gini langsung dokumennya sudah ada di pelayan dimana kalau dibaca di kasusnya ini pelayan memang menulis ini pelayan waktu sudah naruh makanan dia kan menulis nih pelayan memasukkan harga di nota penjualan berarti pelayan menulis lagi berarti ada aliran informasi dari kegiatan menyajikan makanan ke dokumen gitu ya jadi ada aliran dari menyajikan makanan ke dokumen dimana pelayan memasukkan harga di dalam sini oke nah kemudian ini nanti dikasihkan ke customer untuk membayar nah di sini dikasih dikasihin simbol ya ini in progress karena masih dibikin kalau ini sudah makanan sudah komplit keluar dan sudah ada harganya nah ini lain kalau ini adalah dari customer membawa nah ini kan customer gak nulis bu iya tapi ini kan agen eksternal lain dengan ceritanya agen eksternal yang saya cita kasih staf dapur tadi tapi ini kan agen eksternal dimana kita harus menunjukkan kalau agen eksternal itu memberikan dokumen ke agen internal makanya ini ada gambar tapi ini bukan artinya agen eksternal menulis gitu ya oke seandainya Anda mau nulis di sini ya boleh juga tapi rada aneh sih sebenarnya nah kemudian di sini kasir memasukkan ke kasir kan baca nih kasir membaca kasir membaca notanya kasir membaca notanya terus di input ke kas register nah makanya di sini ada aliran dari dokumen ke event karena kasir membaca dimasukkan ke dalam komputer kemudian mungkin kalau sudah shiftnya habis ini kasus register dia akan mengeluarkan ringkasan penjualan ini kan buatannya si kasir makanya tanda panahnya ke sini terus sales summary ini akan dikasihkan ke manager juga nota-nota yang sudah dibayar mungkin nota-nota yang sudah dibayar itu kan di stampel atau ada biasanya kita ke bank kalau kita sudah store sama tellernya dimasukkan di komputer cedet gitu ada kayak validasi pembayarannya nah itu kan arti kan artinya kasir memasukkan info itu ya nah nanti nanti di rekonsiliasi nah kalau di sini rekonsiliasi yang namanya rekonsiliasi itu adalah mencocokkan maka kalau misalnya kita lupa gambar yang ini cuma gambar yang ini salah karena yang namanya merekoniliasi itu mencocokkan dua hal ini mencocokkan nota penjualan sama ringkasan penjualan sama duitnya tapi duitnya kan ada di gambar jadi ini cocok sesuai dengan tabel selesai tapi kita belum kita belum gambar yang registernya gitu ya ini kita masih langkah ke lima sekarang kita langkah ke enam yaitu membicarakan tentang komputerisasi nah ini agak tolong sias perhatiin dengan baik ya ini agak berpikir lagi nah ini nah banyak sih cuma ini tapi ini kok bisa ini ya ini kita dapat dari ceritanya jadi gini ketika kasir itu ngetik di dalam program kayak kita ketika kita mau nelpon orang kita tinggal tekan tapi di komputer itu di handphone kita dia yang mengatur memanggil data misalnya kamu cuma ketik tineke t-i-n langsung tekan tapi si komputer ini yang manggilin tineke ini nomor handphonenya itu ini berarti memanggil file kontak name terus melakukan telpon ingat kemarin yang kita pelajari di part 2 ada record ada file maintenance ada update nah komputer kan melakukan itu jadi disini komputer waktu di input misalnya pesen capcay ini pesen capcay di input di dalam register langsung kan si komputer manggil file harga capcay ini harganya berapa sih jadi si kasir cuma ketik kodenya capcay langsung keluar oh capcay ini seporsi 30 ribu langsung keluar di registernya si kasir tinggal tulis dua porsi oh karena pelanggan itu makan dua porsi capcay karena satu capcaynya 30 ribu makan nanti bayarnya 60 ribu jadi itu ada dua hal yang bekerja dimana kasir waktu ngetik kode capcay luar harga itu adalah master file master file dimana kasir ketik kode capcaynya terus keluar seharganya kalau saya selupa bisa lihat di chapter 2 part 2 gitu ya jadi kayak kita waktu KRS tinggal ketik atau milik sia langsung keluar di 4 SKS jam segini nah itu namanya master file ya boleh namanya master mata kuliah atau master SKS sama dengan ini boleh namanya file menu boleh namanya file harga nah kan tadi saya bilang dia ketik kodenya kemudian keluar harganya terus dia ketik jumlah porsinya ketika dia mengetik jumlah porsinya itu artinya melakukan pencatatan untuk transaksi penjualannya kalau tadi memanggil kemudian dia masukkan data itu untuk mencatat transaksi penjualannya yaitu pesen 2 porsi capcay yang dimasukkan kan 2 itu berarti ada file penjualan nah ini agak mikir memang makanya disini ada file harga file harga ini tanda panahnya kesini karena apa dia cuma ketik kode dia cuma ketik kode capcay langsung keluar 30 ribu keluar dari file filenya yang muncul filenya yang kasih ke kasir makanya tanda panahnya ini ini apa namanya harus tabel harga boleh tabel menu boleh sesuai yang disetting di soal nah soal kebetulan nyebutnya si tabel harga disini nah ini tabel harga ya tapi nulis tabel menu ya boleh gitu oke ini nah kan tadi kan saya bilang dia ketik kode capcay ceret harga keluar harga jadi dari dalam ke kasir makanya tanda panahnya dari komputer ke kasir kemudian kasir input 2 porsi 2 capcay gitu ya ini menu nya kok capcay terus ya nah apa maka kasir itu memberi masuk angka 2 ke file penjualan jadi dia memberi masuk ke angka 2 ke penjualan makanya disini nah masuk ini keluar gitu sudah selesai nah file pakai bentuk rubrik tadi kubik tadi ya nah itu pakai kubik dan dikasih nama jangan lupa dikasih nama oke kita sudah step ke 6 berarti sudah selesai untuk overview diagram jadi sekali lagi saya ulang kita baca soalnya langkah pertama langkah kedua kita bikin tabel langkah ketiga kita bikin swimline dengan agen internal dan agen eksternal kemudian kita taruh kejadiannya kita taruh urutannya dan jangan lupa tanda mulai dan tanda berhenti kemudian kita urus dokumennya jangan lupa siapa yang input siapa yang menggunakan dokumen informasi dokumennya jadi tanda panahnya tidak salah kemudian jika ini adalah komputer sistem maka kita urus filenya kok bukan? ya kok lupa? ya cuman salah ini doang jadi bukan artinya hanya karena salah ini langsung gambarnya salah enggak ya yang penting dokumennya eventnya tergambar dengan benar itu sudah nilainya lebih dari 50% oke nah sekarang menyiapkan detail activity aduh overview dia sudah gini kok detail sekarang ya nah detail ini enggak kita pakai di PR ataupun ujian ya tapi saya bahas karena ini saya mereview buku Rama nah detail itu artinya kita lebih detail enggak cuma garis besar high level tadi jadi kita bikin lebih detail ceritanya artinya yang kita gambar tadi yang kita gambarkan kejadian agen internal dan dokumen tapi ini yang kita gambar itu bukan kejadian tapi yang kita gambar adalah agen internal aktivitas kejadian sama dokumen sumber jadi yang digambar bukan cuman satu gini kalau ini yang digambar satu kalau yang ini yang digambar detail gitu ya lalas kalau kita sungguhnya pelayan ingat pelanggan-pelanggan itu ceritanya banyak masuk nunggu nah gitu ya manggil jadi pelayan aja pelanggan aja ada tiga jadi dok detail itu yang digabar bukan eventnya tapi aktivitas pada kejadiannya nah seperti itu oke makanya kita berbikin perlu bikin workflow nanti mendetailkan apa yang ada disini bisa sih pakai ini ini sudah detail ya pakai ini aja ya tapi amannya pakai workflow karena ada pemain-pemainnya nah seperti itu nanti baru kita bikin oke nah ini stepnya saya langsung aja jadi dari cerita itu yang sudah kita baca ya ini step 2 workflow step 3 itu kita lihat jadi gambar itu berarti kita mau bikin mau bagi berapa workflow mau bagi berapa apakah jadi 6 UML atau jadi 3 UML nah itu ya kemudian mulai di gambar yang sama ini sama sih untuk langkah-langkah dalam detail sama menyiapkan swimline terus kejadiannya digambar jangan lupa pakai continuous line untuk menunjukkan urutan-urutan kejadian kemudian kita gambar dokumennya kemudian tabelnya sama sama oke jadi mungkin untuk high level yang kita gambar itu kan lebih mengertikan untuk mengenal bisnisnya sedangkan detail ini cenderung untuk audit gitu ya dan ini yang dicatat oke sekarang kita lihat dari cerita yang angelo dinner tadi yang restoran tadi ya ingat keaktifitas itu menggunakan kata kerja dan ingat kita harus memakai apa namanya workflow kita menggunakan workflow workflow itu seperti apa nanti kita lihat terus kita tentukan seperti tadi yang sudah dibahas langkah-langkah ini ya oke nah workflow itu seperti yang ada di halaman 96 jadi dibikin lebih detail ya kalau kita tadi gambarnya ini 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 disingkat ya di slide ini jadi event 1 kan take order kalau kita lihat tapi itu ceritanya kan macam-macam pelanggan datang pelanggan duduk itu dianggap 2 sudah dianggap 2 ini kalau Anda lihat di halaman 96 itu sebenarnya ada sampai 27 sampai kasir aja sudah sampai 23 nah jadi sampai kasir dia 23 tapi kalau Anda lihat di halaman 96 ada 27 aktivitas yang mau digambar nah kalau ada 27 aktivitas yang digambar wah kita tidak bisa pakai satu satu begini bisa sempit ini jadinya gitu ya jadi kita tentukan dulu dari 27 atau dari 23 aktivitas ini mau dibagi menjadi gimana gitu ya makanya ini tidak kita pakai terlalu sampai sampai hujan bisa susah nih gambar berapa banyak karena dari yang tadi kita cuma gambar 6 kejadian jadi 27 aktivitas gitu ya karena dari 6 kejadian menghasilkan 27 aktivitas tolong bisa dilihat di halaman 96 saya bisa pause dulu video ini dan bisa dilihat dimana untuk menerima pesanan itu sudah ada 6 kejadian sendiri yaitu apa tiba di restoran duduk menunggu menunggu duduk memanggil pelayan terus baru dicatat nah seperti itu jadi kita sekarang yang mau saya bahas cuma salah satu ya jadi kita mau bahas yang take order aja jadi dibagi ini kalau tidak salah ceritanya dibagi menjadi 4 jadi take order ini digambar sendiri terus prepare sama ini karena mainnya sama ya ini kan pelanggan ke pelayan digambar sendiri terus pelayan ke staff dapur staff dapur ke pelayan digambar sendiri kemudian customer ke kasir digambar terus kasir ke manager digambar nah seperti itu oke nah tapi yang saya mau bahas di di view saya ini adalah kejadian take order dimana take order tadi adalah kejadian pertama first event kejadian pertama tapi terdiri dari 6 aktivitas kalau yang ada di halaman 96 oke kita lihat dari take order ini jadi gambarnya kayak gini jadi cuma 2 kalau dilihat ini cuma 2 enak tapi hati-hati loh ini baru take order loh kan yang digambar harus sampai sini nih tetap harus dengan tanda mulai dan selesai tapi pemainnya cuma 2 yaitu pelanggan dengan pelayan nah ini cerita ini jadi ini ceritanya detil banget tiba kalau kursinya ada duduk kalau kursinya enggak ada nah ini brand itu tujuannya untuk ini jadi menceritakan kondisi yang ada 2 kalau tidak ada kalau ada kalau habis kalau tidak habis nah gitu ya kalau lanjut tidak lanjut tapi saya agak enggak suka dengan brand ini jadi mahasiswa sedikit-sedikit pakai serba brand jangan ya makanya overview enggak disaranin kalau gitu masa di sini kasihin cabang pesan makanan makanan habis makanan tidak habis nah makanan habis kan sudah tidak ada terusannya ngapain ya anggap aja yang kita gambar makanan yang ada gitu ya jadi jangan sedikit-sedikit pakai brand di sini brand jika pesan makanan makanan habis makanan tidak habis terus nanti disini jika bahan masakan ada bahan masakan habis padahal bahan masakan habis kan ya sudah tidak diurus gitu ya masa ini mau digambar jika customer duitnya kurang customer duitnya cukup ya enggak dong atau customer kartu kredit nah boleh customer kartu kredit tunai nah itu lain karena apa kalau kartu kredit duitnya kan tidak diserahkan atau pakai kartu debit gitu ya tapi kalau tunai kan ada aliran kasnya nah itu mungkin boleh ya karena ada sesuatu informasi yang mau kita sampaikan nah seperti itu jadi di overview itu kita boleh pakai brand jika memang benar-benar dibutuhkan dimana itu menghasilkan jalannya jadi beda misalnya ini kalau misalnya bayar pakai kartu kredit maka ini 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 mungkin kalau bayar kartu kredit pakai kasir kredit tapi kalau bayar tunai pakai kasir tunai dimana disini dibedakan dua jadi pemainnya ada kasir tunai ada kasir kredit nah itu pakai brand tidak apa-apa gitu ya karena beda ini kesini ini kesini nah gitu tapi saya pusing bu boleh enggak saya gambar dua kali jadi jualan tunai restoran jualan kartu kredit restoran jadi digambar ini dua kali dimana yang satunya kartu kredit jadi tidak pakai brand seboleh suka-suka gitu ya nah tapi saya bicara tentang detail jadi ini detail itu kayak gini bu ini terlalu detail boleh enggak terlalu di detail arrive sit down boleh ngapain juga ini kan alternatif yang mau kita jelaskan nah sudah sit down kemudian apa memanggil pelayan pelayan nanti akan mencatat terus selesai dicatat di nota penjualan nah ini ada in progress gitu ya jadi ini hanya take order ya bikin kayak gini ini ada di halaman 97 nah kalau mau tahu lengkapnya itu take order dari halaman 97 prepare answer food dimana menyiapkan makanan dan menyajikan makanan ada gambarnya sendiri untuk detail di halaman 99 terus menerima pembayaran dimana pemainnya itu adalah pelanggan kasir dan register karena kan pelanggan bayar memang kalau dilihat mata yang bermain disini cuma dua pelanggan sama kasir tapi kan ada register ingat waktu pelanggan bayar si kasir kan input di komputer yang ada tabel-tabelnya itu maka ada di halaman 99 terus waktu rekonsiliasi kas kasir dengan manajer ada di halaman 100 nalu jadi untuk gambar Angelo Diner tadi ada 4 gambar nah di di ceritanya chapter 3 ini juga ada bahas LRB kalau sias ingat LRB pernah kita bahas di chapter 2 juga ini ya nah ini yang ceritanya jual buku itu yang ke kampus nawarin dosen nanti toko buku yang mesen ke LRB ini yang penerbit buku ya bukan toko buku yang kita sudah bahas di chapter 2 tapi untuk halaman yang ada ini makanya saya ingatkan di sias untuk di halaman 105 itu memang diceritakan LRB lagi tapi tolong dibaca ya karena ada ada beda sedikit kalau di chapter 2 itu diberitahu kalau yang nyatat pesanan itu nanti dokumennya dikasihkan ke orang gudang untuk strip pengambilan terus dikasihkan ke departemen penagihan untuk pesanan penjualan tapi ceritanya disini beda ceritanya cuman bagian pencatatan akan memberikan strip pengambilan ke bagian gudang jadi departemen penagihannya ini tidak dikasih apa-apa dari bagian sales departemen penagihan ini nanti terima dari bagian pengiriman jadi ceritanya agak beda sedikit sehingga gambarnya ada bedanya sedikit jadi jangan sampai salah kita harus baca 105 karena disitu ada perbedaan sedikit untuk cerita LRB nah kalau mau lihat detail activity diagramnya itu bisa lihat di halaman 108 ketika dia mencatat kegiatan atau kejadian menerima pesanan penjualan 109 adalah ketika kejadian menyiapkan dan mengirimkan barang pesanan tapi harus baca 105 ya nah ini ceritanya untuk UML nanti kita berlatih ya harus latihan ini makanya sias semangat ya menggambar itu tidak susah mudah cuman harus dicoba supaya bisa oke thank you untuk pertemuan berikutnya kita tetap akan membahas documenting sistem formasi mendokumentasikan sias tapi yang part 2 dimana kita akan membahas tentang flowchart dan DFD kalau kesempatan kali ini kita khusus membahas UML oke salam sehat semangat belajar ya sias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih